Hai berikut ini cara merekam layar di HP Samsung Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya di sini saja kalian masuk ke pusat kontrol kemudian kalian cari yang namanya perekam layar ya Nah seperti ini kalau nggak ada di sini kalian bisa cari-cari cek di sini kemudian kalau nggak ketemu juga kalian bisa Klik di bagian edit tombol nah di pojok kanan atas ya titik tiga kemudian edit tombol nah disini kalian cari aja yang namanya perekam layar ya kalau ketemu kalian tinggal klik dan tahan lalu tinggal geser aja ke bawah seperti itu ya lalu klik selesai nah disini apabila baru pertama kali ingin merekam layar kalian harus setting terlebih dahulu ya temen-temen ya caranya kalian tinggal klik dan tahan di bagian perekam layarnya Nah kita akan dibawa ke pengaturan ya Nah ini dia di bagian bawah perekam layar nah disini yang cukup penting yaitu di bagian suara di sini saya sarankan kalian memilihkan media dan microphone ya Nah kalau media aja itu suara microphone nya enggak ada kalau kalian ngomong itu enggak akan kerekam kemudian ini ada kualitas video ada yang 1080p 720p dan 480 nah makin tinggi eh kualitasnya itu makin bagus hasilnya ya temen-temen ya kemudian saiznya juga makin besar kemudian disini ada ukuran video selfie dan lainnya Nah sekarang kita lanjut untuk melakukan perekaman layar ya Nah tinggal diklik aja seperti ini lalu disini pilih mulai merekam nah disini ada hitungan mundur nah disini temen-temen bisa lihat sudah mulai melakukan perekaman layar ya ini waktunya berjalan kemudian ini untuk pause atau berhenti kemudian dan disini kita bisa lanjutkan kemudian ini ada pensil kalian bisa coret-coret silahkan bisa ganti warna juga nah ada andu dan redo kemudian disini ini yang bagian icon seperti gambar profil itu untuk menampilkan kamera depan ya kalau temennya Nah kemudian di paling ujung ada segi 4 warna putih itu untuk selesai melakukan perekaman atau eh menyudahi perekamannya ya temen-temen atau untuk menyimpan Nah kita coba kita klik Oh ya ini kalian bisa juga sembunyikan di samping seperti ini ya Nah kita kliknya ini untuk berhenti nah rekaman disimpan nah kalian bisa lihat di galeri HP kalian ya ini dia untuk hasil perekamannya Oke teman-teman itu saja untuk cara melakukan perekaman layar di HP Samsung semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya hai 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 Hai